penonton ini mumpung kita lagi sama masternya anggrek pakarnya anggrek kita mau mulik-mulik rahasia memindahkan Assalamualaikum warahmatullahi penonton apa kabar lagi yang baru pertama kali mampir di vlog ini ini adalah vlognya Mami dan flower-flowernya dan juga tentang segala sesuatu yang fun ayo penonton di vlog sebelumnya saya janji untuk menampilkan video bersama Mas Fahri pemilik anggrek secang di Magelang ya apa aja tipsnya monggo Mas Fahri pemilikkan dari pot kecil ke besar gitu atau gimana? iya iya adik jadi kalau anggrek yang udah lama kita peliharakan biasanya akan mudah untuk dilepas dari pohon nah setelah 30 menit kita rendam kemudian kita lepas ya kemudian media yang lama ini kalau yang sudah kira-kira sudah 2 tahun lebih itu sebaiknya kita bersihir sekalian kita ganti dengan media yang baru nah seringkali kalau undercutter yang kemudian hidribium kalau dengan pot plastik ya biasanya sudah sulit tuh akarnya kalau pot kayu lebih mending ya kalau pot plastik nanti potnya harus kita relakan aja kita guling itu dia penonton video dari Mas Fahri oleh-oleh saya dan Mami dari berkunjung di kebunnya Mas Fahri di Secang Magelang tapi Mas Fahri masih berkenan loh kasih kita tips-tips yang lain di video ini sebelumnya kalian subscribe dulu ya Flower Family Fun dan linknya Mas Fahri ada di deskripsi ya sebelum saya pamit penonton saya mau kasih bocoran bahwa saya dan Mami akan jalan-jalan lagi ke Jogja dan rencananya akan lihat pameran disana kemungkinan sih Mas Fahri juga ikut bergabung di pameran anggrek nanti penasaran kan makanya ikuti terus ya vlog ini akhir kata terima kasih atas kunjungannya di vlog kami ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buka bibit anggrek dari dalam botol pertama tutupnya kita buka ya kita buka kemudian kita isi air kita goyang-goyang sampai agar-agarnya ini pada contok setelah itu air kita keluarkan kita isi air lagi oh gitu paling gak sampai 3 kali sampai agar-agarnya hilang ya nah kemudian kan nanti bibitnya ini kan akan misah satu sama lain kemudian kita kait pakai kawat yang diperikokan ujungnya kita ambil satu-satu akarnya dulu jangan daunnya dulu kalau daunnya dulu nanti dia sungsang patah ya di akarnya dulu kayak melahirkan baby ya Mas? bisa sungsang iya setelah itu kita cuci bibitnya satu-satu air mengalir misalkan air mengalir ya sampai agar-agar benar-benar hilang kenapa sih kok agar-agarnya gak boleh ikut karena dalam botol ini dia aseptik jadi steril bener-bener steril lah ketika keluar kan dia kena udara biasanya bisa terkontaminasi penyakit nah agar-agar ini sangat mudah ditubuhi jamur oh gitu jadi itu yang dihilangkan bener-bener harus bersih jadi jika air mengalir setelah itu kita rendam di larutan kunisida selama 10 menit lebih bagus lagi fungisida plus bakterisida selama 10 menit setelah 10 menit kita angin-anginkan di atas koran minimal kalau mau cepat minimal 5 jam ya tapi biasanya Fahri satu malam baru besoknya Fahri tanam untuk menanamnya bisa langsung single pot bisa langsung single pot seperti ini atau kompot kompot itu community pot jadi satu pot bareng-bareng bibit bareng-bareng itu lebih himat tempat tapi kalau single pot itu nanti kita gak repot pindah-pindah lagi setelah tanamannya agak dewasa ya nah untuk perawatannya perawatannya ketika hanggri keluar dari botol kita menyiramnya harus pakai spray supaya gak rusak kalau pakai selang atau gayu kan kalau bisa berserakan ya jadi harus pakai spray kemudian dia juga butuh asupan pupuk kita pupuk minimal satu minggu dua kali pupuknya untuk pupuk tanaman agrek yang masih remaja atau sedling itu khusus yang pertumbuhan akar batang dan daun jadi kalau bisa yang mengandung hormon hiperling sitofilin dan doxin kayak tadi itu gak bisa pakai itu? 14 day bisa tadi oh iya iya tapi jangan pakai yang peraksaan bunga iya tapi kalau pakai peraksaan bunga dia pernikahan dini masih kecil luar bunganya iya 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 dan ingat bibit yang baru keluar dari botol jangan terkena silar matahari langsung dan jangan terkena air hijau oke nih pertanyaannya nih Mas Wari tadi kan katanya penyiramannya lebih baik pakai spray iya dengan pertimbangan supaya gak berantakan gak hancur tapi pada waktu awal kan kita misahinnya itu cucinya itu kan di air mengalir tuh itu gimana tuh itu gimana tuh gak apa-apa kalau air mengalir air mengalir karena kalau air mengalir itu abrakernya bisa tuntas tapi nanti dia gak hancur air mengalirnya terlalu terlalu kenceng oke yang alirannya kecil aja lah tapi bisa kira-kira kalau di tangan kira-kira terlalu kenceng ya mincirin sedikit nih sekarang pertanyaan lagi problem yang biasa muncul apa nih dari tanaman seedling begini problem yang biasa muncul karena dia masih baby ya mudah terserang jamur ya dan juga bakteri jadi kita harus menyemprot rutin fungisida plus bakterisida itu minimal kalau musim hujan musim itu dua kali kalau musim hujan karena kalau musim hujan kan kelembapan tinggi ya dan juga biasanya cuaca agak hangat nah itu bakteri dan jamur cepat berkembang namun ketika musim kemarau serangan bakteri dan jamur itu agak kurang jadi kita bisa menyemprotnya cukup dua minggu satu kali oh gitu oke dan problemnya seringkali over water biasanya teman-teman menyiramnya terlalu banyak sehingga kita jadi busuk dan juga untuk penanaman anggrek yang dari botol ini jangan terlalu dalam kalau terlalu dalam resiko busuknya lebih bagi jadi untuk lebih amannya cuma ditaruh aja di media oh iya tidak ditimbun gitu ya tidak ditimbun sampai raka raka dan perlu diingat jangan ditaruh di area yang kurang sirkulasi arah contohnya di ruangan itu tidak bagus jadi kalau bisa di ruangan terbuka di ruangan terbuka tetapi jangan terkena sinar matai langsung oke oke segitu aja mas Fary terima kasih selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih